Halo Sobat Armada Factor Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mendesak Korea Selatan meningkatkan dukungan militer termasuk senjata untuk Ukraina Dia memberi contoh negara-negara yang sudah mengubah kebijakan mereka mengenai larangan memberikan senjata kepada negara-negara yang berkonflik Menyusul serangan Rusia ke Ukraina Setelah Seoul, Stoltenberg akan mendatangi Jepang Kunjungannya bertujuan memperkuat hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat dalam menghadapi perang di Ukraina dan meningkatnya persaingan dengan China Stoltenberg berterima kasih kepada Korea Selatan atas bantuannya kepada Ukraina Tetapi, dia mendesak Seoul berbuat lebih banyak dan menambahkan ada kebutuhan mendesak untuk amunisi Dalam pertemuan dengan pejabat senior Korea Selatan Stoltenberg berpendapat bahwa peristiwa di Eropa dan Amerika Utara saling berhubungan dengan kawasan lain Dan aliansi tersebut ingin membantu mengelola ancaman global dengan meningkatkan kemitraan di Asia Korea Selatan menandatangani kesepakatan besar untuk menyediakan ratusan tank, pesawat, dan senjata lainnya kepada anggota NATO Polandia sejak perang dimulai Tetapi, Presiden Korea Selatan, Yon Suk-yel mengatakan konstitusi negara melarang menyediakan senjata untuk negara-negara yang berkonflik Hal itu turut membuat penyediaan senjata bagi Ukraina mengalami kesulitan Sekjen NATO itu mengatakan sangat penting melakukan sesuatu agar Rusia tidak memenangi perang di Ukraina Jangan lupa like, share, komen, follow fansbek Facebook, dan subscribe channel Youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton